Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanta Masya Allah gak berasa udah ketemu di Kamis Manis lagi Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat menjalani aktivitas Dan masih seperti biasa, aku mau share kegiatan aku lagi Nah, aku mau minta maaf sebelumnya Buat teman-teman yang dari kemarin nungguin aku upload Maaf, kemarin itu aku gak enak banget badan aku ya Karena lagi height Hari pertama, kedua, sampai ketiga itu biasanya badan aku gak enak banget Kadang panas dingin sendiri, kadang perut aku sakit Kadang badan sakit semua gitu Dan juga ketambahan males ngapa-ngapain ya aku kalau lagi height Teman-teman ada gak yang sama kayak aku gitu Kalau lagi height itu bawaannya males aja kepinginnya rebahan aja gitu Tapi alhamdulillah hari ini aku udah enakan, udah membaik Perut aku juga udah bersahabat Semalam itu sebelum tidur aku minum paracetamol ya teman-teman Soalnya buat meringankan rasa nyari sakit di perut gitu kan Nah ini aku pagi udah sibuk aja buat bebersih rumah Karena kemarin seharian aku gak ngapa-ngapain Jadi yaudah aku bersih-bersih rumah aja Karena emang super berantakan banget Rumah dua hari gak dipel Bawahannya tuh lengket banget ya teman-teman Jadi yaudah aku mulai aktivitas aku Hari ini bersih-bersih rumah aja ya teman-teman gitu Dan aku harap semoga teman-teman itu gak bosen Nontonin video aku terus yang seperti ini aja Semoga terhibur dari video aku, terinspirasi Dan semoga setelah teman-teman nonton video aku Jadi bikin tambah semangat lagi untuk bebersih, beberes rumahnya Nah jadi aktivitas aku hari ini aku fokus di ruang tamu Di teras sama di depan rumah Karena kalau dapur aku udah rapih Dari subuh aku udah rapiin Cuma aku emang gak rekam ya teman-teman Ini aku lagi bersih-bersihin debu-debu aja dulu Sekalian ini beresin kabel-kabel casan yang semrawut ya Nah ini kemarin ada yang nanya Mbak itu mouse buat apa? Nah itu jadi mouse buat TV ya teman-teman Jadi TV ku, TV kabel gitu Kalau gak pake mouse ya aku bingung nyalainya gimana gitu Nah untuk bersih-bersihnya aku pakein kemoceng aja Karena emang gak terlalu banyak debu Untuk bagian ruang tamu sini Di tempat aku di Cikarang Selatan ini rasanya panas banget Ini padahal aku star bersih-bersih itu sekitaran jam setengah tujuh ya teman-teman Tapi ini udah panas banget udah cerah Dan aku kayaknya bawahnya kayak ngelekep gitu loh Apa sih gak ada angin gitu ya Jadinya gimana gitu hawanya gak enak Nah ini aku juga buka buat jendela Jadi jendela ini jarang banget aku buka Karena kalau jendela ini aku buka Kucing aku pasti kabur Oke ini aku lanjut mau sapu-sapu dulu Padahal tadi pagi sih aku udah nyapu ya teman-teman Tapi kan kalau abis bersih-bersih kayak gini Pasti harus disapu lagi Aku tuh padahal lagi bener-bener semangat banget gitu ya Bikin video, upload video setiap hari Eh tapi ternyata aku dateng bulan Kalau dateng bulan tuh bawahnya aku emang serba malas semua ya teman-teman Nah ini aku kaget banget pas waktu bersihin kolong meja TV Karena banyak banget pasir Jadi ini tuh pasir-pasir kayak sarang semut gitu ya Mereka tuh bawa pasir dari mana sih Aku bingung kok sampai dibawa ke meja TV Daripada ditaruh di kolong meja TV Kan mendingan dikumpulin buat aku renovasi rumah ya Aduh ya Allah gimana sih nih ya teman-teman Ada tips gak nih supaya mengurangi semut yang ada di rumah tuh pake apa ya Selain pake kapur barus Terkadang sih kalo sama suami aku tuh dikasih kapur barus gitu ya teman-teman Jadi di pojok-pojokan di pinggir Dia pakein kapur barus semua Tapi disitu aku merasa kayak Dosa gak sih bunuh semut segini banyaknya gitu kan Makanya aku juga gak pernah beli semprotan buat semut serang gitu Aku gak punya ya teman-teman Soalnya ada yang pernah ngomong ke aku Katanya kalo semut atau kecewa disemprot kayak gitu Atau dikasih kapur barus gitu yang ada Mereka itu malah datengnya semakin banyak gitu Bener apa gak sih Tapi emang kadang kalo aku abis nyapuin bangke-bangke Dari semut itu ya Besoknya banyak lagi teman-teman Aku aja sampe heran kayak gitu ya Allah Rumah aku banyak banget semutnya Nah ini pokoknya aku sapu-sapu semua Sampai ke depan rumah ya Karena kalo menurut aku sehari Gak nyapu ngepel aja ya Allah Rasanya gitu ya Secara aku kan ada peliharaan Ada kucing gitu ya Jadi mau gak mau setiap hari tuh harus dipel Kalo nyapu sih aku gak tau Sehari aku berapa kali nyapu Bisa 10 kali nyapu kali ya teman-teman Kadang apalagi kalo kucing aku yang di dalam rumah Pasirnya itu kan ada di samping pintu kamar mandi Dan itu kalo lagi abis pup apa pip gitu kan Pasirnya kadang ya keluar-keluar dari tempatnya gitu ya Jadi kan mau gak mau harus sering banget nyapu Gak kehitung deh pokoknya aku sehari nyapu berapa kali Karena emang kalo gak disapu ya ngeres banget ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Debunya sampahnya banyak banget Ini aku 2 hari gak nyapu di luar ya Gak nyapu teras itu rasanya banyak banget sampahnya Dan ini aku sekalian aja Nyapu di depan rumah Karena emang ini sampahnya juga banyak banget Aku heran Ya Allah pokoknya kalo di depan rumah sini Di gang aku sehari gak disapu itu Sampahnya bisa menggunung Karena emang beneran apalagi Kalo anginnya lagi kenceng banget Itu semua daun-daun apa aja itu ngumpul di depan rumah Ya Allah Sebenernya sih bukan aku karena rajin nyapu tuh Enggak ya teman-teman Cuma gimana gitu kalo gak disapu ya sampahnya semakin banyak Semakin banyak apalagi kalo anginnya bener-bener kenceng Abis hujan Terus banyak daun kering yang rontok Ya mau gak mau harus disapu Karena emang kalo gak disapu ya bikin sakit mata gitu kan Nah itu tadi aku juga sekali ya nyabutin Buat tanaman aku yang udah menguning Udah kering kayak gitu Ya Allah aku males banget sih Teman-teman jangan ditiru pokoknya Kejelekan aku ini Tiru yang bagus-bagusnya aja ya Aku kalo lagi males Lagi jelek Kumatnya tuh beneran deh Dan ini sebenernya aku topiknya apa ya Curhat kali ya Aku bingung habisnya mau dabbing apa teman-teman Ya udahlah ya Yang penting aku bisa upload video Bisa ketemu teman-teman lagi Nah teman-teman bisa lihat sendiri Ini sampah setiap hari pasti kayak gini Kalo gak disapu satu hari aja Ya Allah penuh banget ya teman-teman Ya tapi sebenernya emang ada plus minusnya juga sih ya Kalo ada pohon rindang kayak gitu Enaknya adem Terus anginnya juga lumayan Ya gak enaknya ya gini Tiap hari harus nyapu sampah-sampah keringnya Dan ini juga aku sekalian Buat bersihin Daun-daun pohon pepaya Yang rontok udah kering kayak gitu ya teman-teman Aku juga gak tau ini pepaya siapa gitu kan Numbu aja sendiri Tapi ya kitalah yang harus bersihin Karena emang di depan rumah gitu ya Nah ini aku lanjut juga Buat nyikat sapu aku Karena emang kotor banget ya Tadi buat nyapu Sampai teras gitu Kena air ya udahlah Sekalian aku cuci aja Dan ini aku juga Nyabutin buat rambut-rambut Karena rambut aku rontok banget ya teman-teman Jadi kan kalo modelnya Sapu kayak gini Suka nempel gitu ya Disapu nilon itu Next ini aku lanjut Buat nyikat teras rumah Ya Allah Aku dikerjain sama inces Ternyata inces itu muntah Banyak banget Ya udahlah sekalian aja Mumpung aku masih di Depan rumah di luar kayak gini Aku sikat sekalian aja ya teman-teman Sebenernya sih aku udah Gak mau nyikat gitu Ya udahlah aku sapu aja dulu Tapi ya udahlah Mau gimana lagi gitu kan Daripada lama-kelamaan Malah bau Nantinya aku yang capek sendiri Jadi yaudah Aku sekalian aja gitu Next ini aku lanjut Buat bersihin kaca rumah aku Emang sejatinya Dari pagi aku Pengen banget bersihin kaca rumah ya teman-teman Karena menurut aku tuh Kaca aku burem banget Padahal aku tuh Kalo bersihin Kadang pake Mr. Muscle Pake celing gitu Tapi bener-bener kusem Burem Apa jangan-jangan Kaca aku tuh berjamur Atau gimana gitu ya Coba teman-teman boleh sharing dong Kira-kira pake apa ya Kaca aku Biar bening gitu Kalo kata suami aku sih Ini bukan jamuran Cuma emang Warna dari kacanya tuh Burek kayak gini gitu loh Aduh ya Allah aku gak tau lah Pusing mikirin kaca ya Ini aku juga sekalian Ngelap-ngelap Buat bagian kusennya Karena kan ini Kata yang punya rumah dulu itu Catnya itu kan Cat air Jadi bisa Dielap gitu ya Kalo kotor Dan ternyata bener Kalo misalnya kotor banget Pintu Pokoknya kusen-kusen Yang kayu-kayu gitu Kalo misalnya kotor Ya aku elap aja Termasuk tembok juga Iya sih Cuma kalo tembok Karena warnanya emang udah Wurem kayak gini kali ya Gak cerah Jadi kalo dilap juga ya Gak keliatan gitu Kalo di kamera Kecuali kalo emang Diliat langsung gitu ya Temen-temen Nah ini aku kalo ngelap-ngelap Juga kayak gini aja Pake anduk Terus aku Semprotin pake Mr. Muscle Aku gak tau Ini ku hari ini Aku rajin banget Ngelapin semuanya Yang seisi rumah Ya temen-temen Dan aku Pas saat Dabbing ini Aku jadi keinget Bersih-bersih rumah Kayak gini tuh Bener-bener detail Kalo pas waktu dulu Mau imlek Waktu jaman Masih jadi TKW itu Kalo mau imlek Kan harus bener-bener Rumah tuh Dicuci Kalo disana ya temen-temen Karena kebanyakan Rumah sana itu kan Temboknya Keramik-keramik gitu Luarnya ya Jadi ya Bener-bener Dielap Sampai berberkinclong gitu Aku jadi merasa Kayak disana gitu ya Bener-bener Bersih-bersihnya Detail banget hari ini Dan aku Hari ini juga Gak masak Kayaknya nanti Kalo gak masak mie Ya nyepelok telur aja Kayak gitu Bawahnya lagi males masak ya Temen-temen Dan juga emang Bahan persediaan Makanan di kulkas Udah mulai abis ya Temen-temen Kemungkinan Besok kayaknya Aku mau belanja deh Belanja mingguan gitu Semoga harga-harga Semoga harga-harga udah mulai turun Ya temen-temen Ya Allah Aku kok pusing ya Kalo ngeliat harga-harga cabai Harga bawang Yang setiap hari Semakin naik aja Oke ini aku lanjut Buat ngepel Karena kan nyapunya Tadi udah Dan ini aku mau ngepel aja Sekalian Dan aku kayaknya ngepel Bakalan Dua kali balik ya Temen-temen Karena aku Seperti itu sih Biasanya kalo dua Sampai tiga hari Gak ngepel Aku pasti aku ulang Dua kali gitu Nah aku juga mengucapin makasih ya Buat temen-temen Yang selalu support aku Yang selalu Komen positif Di kolom komentar Dan juga temen-temen Yang selalu nonton Tapi gak pernah komen Aku juga mengucapin Terima kasih banyak Gitu ya Dan temen-temen Yang baru gabung Di channel youtube aku Selamat datang Selamat menikmati Video-video aku Semoga menginspirasi Dan menghibur ya Nah ini aku mau lanjut dulu Untuk ngepelnya Semua ya temen-temen Karena emang nanti Aku bakal ngepel juga Sampai ke depan Aku akhiri dulu ya Video aku youtube hari ini Besok kita ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya